Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di Midian Keluaran 2 ayat 11-15 ayat Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu Ia menoleh ke sana, sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Maka engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian Keluaran 2 ayat 23-25 Lama sesudah itu matilah Raja Mesir Tetapi orang Israel masih meluluh karena perbudakan Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka Masmur 111 ayat 9 dikirimnya kebebasan kepada umatnya Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya namanya kudus dan dahsyat Terima kasih telah menonton!